Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Fischer dengan saya Muhammad Garir Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem perkatupan lagi Di video-video sebelumnya kita juga udah pernah membahas sistem katup yang superior Seperti desmodromic, pre-valve, dan juga pneumatic valve Untuk kawan-kawan yang belum nonton, langsung aja cek videonya di kolom deskripsi di bawah Dan kita juga udah pernah membahas tentang sistem katup yang udah bisa digunakan untuk harian Yaitu sistem katup dari keluarga VVT yang dikenal dengan sebutan Pre-Valve Actuation atau VVA Nah di video kali ini kita akan membahas sistem katup yang sama seperti VVA Yang bisa digunakan untuk harian yaitu VTEC Dimana sistem katup ini adalah sistem katup besutan dari Honda Pasti diantara kawan-kawan semua banyak yang penasaran dengan sistem katup ini Tapi sebelum masuk pembahasan, seperti biasa bantu channel ini dengan cara menekan tombol like Dan juga subscribe-nya serta loncengnya supaya kalian bisa membantu channel ini untuk berkembang dan bersaing di Youtube Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai VTEC 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 atau kepanjangan dari Variable of Timing and Lifting Electronic Control Teknologi ini merupakan teknologi pecahan dari keluarga VVT yang khusus diproduksi oleh Honda Sesuai dengan namanya, teknologi ini juga dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi volumetrik kapasitas mesin pada mesin 4 stroke di mesin pembakaran dalam ya kan Dimana tujuan utamanya adalah meningkatkan performa pada RPM tinggi dan meminimalisir konsumsi BBM pada RPM rendah Atau bahasa lebih mudahnya itu nambahin power mesin tanpa naikin kapasitasnya kan Untuk teman-teman yang udah nonton tentang VVA di video sebelumnya, konsepnya itu sama persis kayak VVA dari Yamaha kemarin Untuk yang belum nonton, nanti buka aja ya kan pembahasan kita tentang VVA biar lebih abdol Power dan juga konsumsi efisiensi bahan bakar ini dihasilkan dari 2 cam profile yang berbeda Atau istilah emang-emang bengkel itu 2 noken yang berbeda Dimana cam profile yang memiliki lifting rendah dan juga nose atau hidung yang tajam Akan menghasilkan efisiensi bahan bakar yang tinggi dan juga torsi yang tinggi pada RPM rendah Dikarenakan cam ini dapat membuka dan juga menutup valve dengan lebih baik Sedangkan pada kecepatan tinggi, dikarenakan timing dan juga permukaan masuk bahan bakar yang terbatas Menjadikan cam profile ini akan menghasilkan RPM puncak yang kurang maksimal juga Jadi melihat kelebihannya, kita sebut saja noken ini atau cam profile ini sebagai low RPM cam profile Hal ini tentunya berkebalikan dengan cam profile yang memiliki lifting yang tinggi dan juga nose atau hidung yang lebar Cam profile yang seperti ini akan menghasilkan performa yang sangat baik pada RPM tinggi Dikarenakan dapat menghasilkan bukaan valve atau clep yang lebih besar Yang tentunya akan memungkinkan udara segar dan juga bahan bakar untuk masuk lebih banyak alias lebih ngeplonggan Dan tentunya nose yang lebih lebar akan memberikan durasi yang lebih panjang juga untuk menghisap udara ke dalam dapur pacu Itu untuk kelebihannya Untuk kekurangannya, cam profile yang seperti ini akan membebani mesin pada putaran rendah Yang menjadikan konsumsi BBM pada mesin dengan noken atau cam profile seperti ini akan cenderung lebih hambur pada RPM rendah Belum lagi dikarenakan durasi dan juga lifting bukaan clep atau valve yang tinggi Dan lebih panjang Dapat membuat mesin dengan cam profile besar itu punya langsam atau idle yang kurang wallace Alias kurang stabil Apalagi dengan pengaplikasian di mesin DOHC Maka, suara mesin yang berisik dan juga idle yang tidak stabil pun terlahir Tapi menurut kita kadang-kadang mesin seperti ini enak juga sih didengernya Karena dapat memberikan kesan mesin yang maco Oke, kita sebut saja cam ini sebagai high RPM cam load Nah, melihat masalah-masalah tersebut Honda pun hadir dengan solusi seperti layaknya VVA dari Yamaha Yaitu dengan merilis teknologi VTEC Dimana teknologi-teknologi ini akan bekerja dengan cara menggabungkan kedua kelebihan dari setiap cam profile Demi mengeliminasi kekurangan-kekurangannya masing-masing Namun, berbeda dengan VVA dari Yamaha yang diperuntukkan bagi mesin dengan sistem katup SOHC Atau Single Overhead Cam Safe VTEC ini dilahirkan untuk mesin dengan sistem katup ganda DOHC Dan di samping itu perbedaan lainnya kalau VVA itu dipasangkan di kendaraan roda 2 Sedangkan VTEC ini terlahir untuk kendaraan roda 4 Oke, biar nggak bingung sekarang kita langsung masuk aja ke part-part yang digunakan oleh VTEC Dan juga sistem kerja dari teknologi VTEC ini kan Untuk part-part yang digunakan pada VTEC Part yang pertama adalah timing gear dan juga timing chain Dimana dikarenakan VTEC ini dipasangkan di sistem katup DOHC Maka disini kita akan menemukan 2 piece timing gear di bagian headnya dan 1 timing gear di bagian crankshaftnya Lalu selanjutnya 2 buah cam safe Yang mana sudah tentunya Karena disini kita berbicara soal VTEC Maka pada setiap intake valve dan juga exhaustnya akan memiliki 3 buah cam profile Dengan formasi 2 di samping memiliki cam profile yang rendah Dan yang berada di tengah punya cam profile yang tinggi Yang seperti kita bilang tadi Kedua cam profile tersebut punya keunggulannya masing-masing Biar gampang kita kasih nama aja high RPM cam lobe Dan juga low RPM cam lobe Part yang selanjutnya adalah rocker valve lifting Atau mungkin kita sebut sebagai rocker arm Yang mana rocker arm ini juga memiliki 3 buah rocker arm yang berbeda Yang pertama adalah primary rocker arm Mid rocker arm Dan juga secondary rocker arm Kebawahnya terdapat katup atau valve Atau yang memang bengkel bilang clap Spring untuk setiap katup dan juga 1 spring untuk mid rocker arm Untuk spring ini kita panggil saja dia mid spring Dan untuk simulasi mid springnya kita bakalan bikin ngambang kayak gini aja ya kan Biar kita gak perlu modeling silinder headnya Lalu selanjutnya ada poros rocker arm Yang mana kalau kita perhatikan pada poros ini kita akan menemukan oil passageways Yang berfungsi juga untuk mengalirkan oli Dan yang terakhir adalah selenoid Yang berfungsi untuk membuka jalur oli Atau namanya adalah selenoid spool valve Atau oil pressure switch Dan itu dia part-part pada Vitek Sekarang kita bahas cara kerjanya Sebenarnya prinsip kerjanya itu mirip banget kan dengan VPA Yang mana alat ini akan bekerja dalam 2 kondisi Kondisi yang pertama adalah low RPM Dengan rentang kerja 0-4000 RPM Dan kondisi 2 high RPM Dengan rentang kerja dari 4000 RPM hingga max RPM Seperti biasa kita akan bahas dari RPM rendah terlebih dahulu Dimana pada RPM rendah Ketup akan bekerja dengan mengandalkan low RPM cam load Yang tentunya udara dan juga bahan bakar yang disuplai ke dalam mesin Akan terbatas namun sangat efisien Kondisi ini seperti yang kita bilang tadi Akan berlangsung hingga mesin mencapai 4000 RPM Bang, dari mana nih selenoid bisa tau kalau mesin udah mencapai 4000 RPM Oh iya bener juga kan, hampir kelupaan Berarti kita perlu part tambahan lagi Yaitu sensor posisi crankshaft Yang berfungsi juga untuk membaca kecepatan putaran mesin Dan satu part lagi yang gak kalah penting Yaitu ECU Atau ECU Sebagai terminal dari semua data yang datang dari sensor-sensor Dan juga sebagai pengendali semua komponen elektronik Note, jadi mesin yang masih pake karbu gak bisa ya kan Pake P-TEC Haha, bercanda kan Karena semua konfigurasi beserta part-partnya punya kelebihan masing-masing tentunya Nah, balik lagi ke sistem kerjanya Jadi sinyal yang didapat oleh sensor akan diolah oleh ECU Dan setelah putaran mesin melebihi 4000 RPM Maka ECU akan mengirimkan sinyal menuju selenoid Yang mana selenoid ini akan membuka jalur oli bertekanan menuju shaft rocker arm Tekanan ini akan teralirkan melalui oil passageways hingga mencapai primary rocker arm Yang dimana sistem hidrolik ini akan mendorong pin pengunci pada primary rocker arm Dan mendorong pin yang berada di mid rocker arm hingga ke rocker arm yang ketiga Yaitu secondary rocker arm Dimana pada posisi ini ketiga rocker arm akan saling mengunci Dan seperti yang bisa kita lihat Saat ketiga rocker arm ini terkunci Maka semua rocker arm akan mengikuti mid rocker arm yang bekerja mengikuti bentuk high RPM cam lobe Dan seperti yang seharusnya terjadi Dikarenakan bahan bakar dan juga udara yang masuk lebih leluasa Maka mesin akan mendapatkan peningkatan power yang sangat signifikan Ditambah, bukaan exhaust yang semakin lebar akan memberikan boost yang lebih jika mesin menggunakan turbo Seperti grafik ini kan Dan saat RPM kembali turun Maka selenoid akan kembali menutup jalur tekanannya Tekanan hidrolik menuju pin hilang Dan spring pada secondary arm akan mengembalikan semua pin ke posisi semula Nah, kurang lebih seperti itulah sistem kerja dari VTEC Sekali lagi, VTEC gak hanya dipasangkan di bagian intake ya kan Terkadang Honda juga mengaplikasikan teknologi VTEC ini Di jalur exhaust dengan tujuan mempercepat proses pull up Dan memperlancar jalur pembuangan gas Atau bahkan dipasang juga di kedua intake dan juga exhaust-nya Secara bersamaan Seperti sampel kita ini Yang mana tentunya itu kembali lagi ke kebutuhan dan juga desain dari sebuah kendaraan yang dibikin oleh Honda Gun Oke, biar durasi gak kepanjangan dan juga biar banyak pertanyaan Kita rasa cukup untuk video kali ini Kalau di antara teman-teman semua dan juga agan-agan semua ada pertanyaan Jangan ragu tulis aja di kolom komentar di bawah Begitu juga jika ada kesalahan dari penjelasan kita Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah kan Biar kita bisa berdiskusi beramai-ramai Saya Muhammad Kari undur diri, see you in the next video And thanks for watching Halo kawan-kawan semua, kita mau numpang ikut promosi nih Untuk kawan-kawan yang lagi cari green screen murah Untuk keperluan daring, kelas online, dan lain-lain Sekarang kita udah sediain di online shop kita kan Green screen yang harganya gak sampai 10 ribuan aja Untuk kualitasnya, walaupun murah, gak perlu diraguin kok Karena kayaknya ini sama kayak yang kita pakai di channel FD Share dan juga FD Play Jadi gak perlu ragu, langsung di order aja kan Dan kita juga punya produk-produk lain dengan harga tangan pertama tentunya Yang pastinya agan-agan masih bisa jual lagi Untuk kawan-kawan yang tertarik Langsung aja cek link online shop kita di kolom deskripsi di bawah ya kan Sub indo by broth3rmax